Halo guys, balik lagi bersama gue, di video kali ini gue mau ganti resonator karimun gue nih Jadi kemarin kan udah muffler, udah indeka, terus ditambahin drone killer karena masih agak dengung di kabin Nah, kemarin setelah konsultasi dengan indeka pusat, gue bilang masih kurang gini nih mas, di mobil saya kayak torsinya gitu-gitu kurang keluar Akhirnya yaudah kita ganti resonator dengan tipe indeka drag hold kalau nggak salah Atau yang mana ya, pokoknya itu buat CC yang pas untuk mobil gue dan karakternya emang untuk menambah torsi setahu gue Nah, ini tuh indeka tuh juga punya banyak varian untuk ini sih, kayak resonator, ada juga yang khusus matic Karena memang kalau untuk matic dan manual ya, setahu gue itu juga dia muffler-nya beda Karena ya itu alur gas-nya itu beda, jadi kayak kalau di indeka tuh ada resonator loop Nah, itu katanya sebenarnya reset-nya untuk matic, tapi manual pun juga bisa-bisa aja gitu kalau mau pasang Cuma emang lebih maksimalnya di mobil matic kayak gitu Nah, seperti biasa gantinya di bring-in, bring-in kenal pot dan ditemani oleh mas Ritovani Yang dari kemarin emang selalu menemani saat pemasang indeka Jadi ini lagi di jalan, kita langsung menuju ke bring-in saja yuk Oke guys, jadi gue udah sampai di bring-in kenal pot dan ini tinggal tunggu mas Ritovani dateng Karena barangnya dia yang bawa, jadi gue tinggal tunggu aja mobil udah di tempat ya Untuk penggantian resonator, jadi tinggal kita tunggu aja nanti barangnya dateng Kita lihat barangnya seperti apa, lalu setelah itu proses pemasangannya kayak gitu Oke guys, jadi ini resonator yang mau dipasang di kargo buah Nah, ini dia NDK seri drug H resonator Nah, ini yang cocok untuk CC kecil kayak karimun gue ini dari 1000 CC Sampai sekitar 1500 CC kayaknya yang ini Dan ada juga kalau untuk CC yang lebih gede itu tipe lainnya Dan pastinya inletnya juga udah disesuaiin Nah, ini kalau dari build quality-nya itu sama seperti yang kemarin muffler gitu-gitu Bahannya tebal, terus bekas tempat las-lasannya ini Itu rapi, halus, dia udah dihalusin juga Dan full stainless Dalemnya tuh ulirnya tuh kayak ada yang nonjol-nonjol gitu Ya ini fungsi resonator sih ya Nah, ini yang lama lagi dilepas dulu Sembari kita shoot dulu nih Resonatornya dari deket seperti apa Kok gedean mah mas? Enggak Muat? Muat mas Oh Itu aslinya ada yang ukuran lebih gede kan ya? Buat CC yang di atasnya Kalau yang drag, enggak mas Sama semua Yang ada tuh yang apa? Kayaknya malah sempet liat Ada yang buat CC Oh Gede Sebenernya ini buat CC gede Iya Cuma karena berhubung ini mobilnya manual kan Dan CC kecil Iya Nah dipakein punya yang reson gede tapi punya Matic Oh Jadi biar gak terlalu ngelos Oh iya Kalau Matic kan di dalam resonnya ada Apa ya? Kayak semacam bintang Oh iya Kayak tadi ada yang timbul Biar enggak Torsinya enggak terlalu luar Oh Itu Yang buat Matic ya berarti itu sama yang loop ya? Loop bisa manual bisa Matic Bisa manual bisa Matic Bisa manual bisa Matic Berarti meniru diit enggak gelap si adem hahaha si adem MPR-PM tinggi juga tetap enggak teriak ini tuh yang karimun hitam pas kita duduk sini lewat itu loh Mas yang vela kaleng juga Oh ya guys jadi ini resonator udah kepasang dan ternyata pas ukurannya enggak terlalu kebawah juga jadi tinggal nyopot yang sebelumnya terus tambel jadi last lagi sama NDK yang drag H resonator ini dan ini tadi seperti yang dibilang ini tuh asli buat metik cuma kalau di manual yang CC kecil juga tetap bisa anakku penasaran nih ama setelah ini performanya kayak gimana sih torsinya gitu-gitu ya nih full stainless cuma pipanya gue masih belum nih kedepannya itu ada yang buat biar kalau ini kenal pot goyang dia sebagai perdam gitu jadi biar nggak patah lupa gue sebutannya apa namanya ini resonatornya jadi cakep terpasang rapi dan yang seperti sebelum-belumnya kemarin di belakang kombinasi gua ya ini kalau kelihatan ya Drone Killer sama NDK yang Pro Max gitu Oke guys jadi karimun gue udah selesai dipasang resonator dan ini gue pengen banget langsung nyoba seperti apa perbedaannya dan nanti itu bakal gua kasih tahu ke kalian juga kalau dari NDK tuh ada resonator tipe apa aja dan fungsinya itu kan berbeda-beda kalau tampilnya ada yang buat torsi ada yang membuat power nanti gue jelasin juga di NDK tuh ada tipe apa aja dan kombinasi apa aja sih yang digunain di karimun Maren-maren udah ada videonya kayak pasang muffler Drone Killer dan kenapa alasan gua pilih muffler yang ini yang itu nanti gua bakal sebutin sekarang kita cobain dulu setelah dipasang resonator dari NDK seperti apa rasanya Oh yes jadi tadi udah nyobain muter dikit di ring road dan memang lebih enak akselerasinya kalau kemarin tuh kayak baru di RPM tinggi doang atau atas itu baru kerasa nendangnya nah ini udah lebih membaik lebih mendingan jadi lebih enak torsinya juga dapat dan gua juga baru tahu kalau yang seri ini itu aslinya sebenarnya buat Matic cuma kalau di CC kecil yang manual itu juga bisa dan dia ada dalamnya tuh kayak bintang gitu jadi seperti yang gue bilang tadi kayak ada yang timbul gitu Nah itu untuk biar torsinya nggak langsung keluar semua kayak gitu jadi ya memang di kenalpot tuh ada ilmunya juga jadi kalian kalau bisa itu emang pasang kenalpot ya pilih brand yang memang sudah dari setnya dan sudah teruji gitu loh dan riset pun juga atau by data gitu kalau bisa kayak udah ada hasil dino tes di mobil apa yang sebelumnya maka standar terus diganti dengan kenalpot ini seperti apa perbedaannya nah kalau NDK ini dia memang dari awal sudah dari set riset riset terus dengan beberapa produknya makanya gua berani akhirnya pasang brand dari produk dari NDK ini kayak gitu ini kita coba ini berkat drone killer juga yang kemarin gua pasang suara di kabin tuh dengungnya berkurang memang ada dikit tapi ya ya itu lah biar jadi agak ada suaranya karena udah ganti kenalpot racing juga cuma enaknya dengan Promex ini dia suaranya tuh adem bahkan sampai di RPM tinggi pun kalau lagi ditarik itu mungkin mobil gua kalau di keramen nggak kedengeran suaranya jadi kayak ya udah kayak mobil apa ya habis itu mobilnya standar terus cuma kayak resonator doang mungkin atau nggak yang berisik banget gitu loh maksudnya ya kayak gitu lah itu balik lagi ke selera kalian mau yang suaranya seperti apa tapi karena gua tinggalnya di daerah yang bisa dibilang masih agak desa jadi untuk menghormati sesama tetangga gitu-gitu ya gua pilih yang kalem karena gua sering balik malem jadi kalau bisa mobilnya nggak berisik lah suaranya gitu nggak berisik tapi ganti kenalpot racing performa meningkat nah itu kalau gua yang gue cari seperti itu nah habis ini gua mau nikmatin dulu seperti apa kalau dipakai lama nih resonator ini dan nanti juga bakal gua jelasin kayak fungsi resonator tuh apa sih dan dari NDK ini ada seri apa aja yang diguarkan terus gimana sih kalau untuk CC kecil CC gede tuh apakah ada bedanya atau sama aja dan metik atau manual itu sama atau beda nanti bakal gua jelasin jadi sehingga konten ini juga dapat mengekdukasi kalian untuk yang mau ganti atau upgrade soal resonator Nah itu bisa menjadi referensi ilmu buat kalian jadi sekarang kita jalan-jalan judul aja Oke guys so itu aja untuk video kali ini dan untuk spek yang gua gunakan resonatornya itu kemarin resonator drag dengan bahan stainless lalu ukuran inletnya itu 2 inch dilengkapi dengan anti-reverse untuk meminimalisir dengung dan back pressure atau turunnya RPM terlalu cepat saat gas dilepas atau saat perpindahan gigi dan bahannya tulasnya dari argon jadi pastinya rapi banget kayak kemarin udah liatin kan build quality nya bahannya itu bagus banget nah fungsi resonator nih ya secara simpelnya itu ya untuk menciptakan back pressure jadi kalau kalian copot itu resonator karena banyak yang motif ah biar plong kalian langsung aja full Nah itu tidak disarankan untuk mobil yang masih standar dan kalau kalian kecuali mesinnya emang udah garapan dan emang dari bengkel rekomendasi seperti itu itu beda lagi tapi untuk harian tidak direkomendasikan dan fungsi resonator itu ya itu tadi untuk meredam suara juga kayak gitu nah dari endeka exhaust itu ada beberapa pilihan resonator untuk mobil kalian yaitu ada resonator straight resonator hold resonator loop dan resonator drag kalian bisa sesuaiin dengan spek mobil kalian CC nya berapa dan juga metric atau manual itu kalian bisa konsultasi dulu dengan adminnya so thank you NDK exhaust dan NDK exhaust Jogja udah ngesponsorin untuk video kali ini dan dukung video ini sukses selalu untuk NDK sampai ketemu di video baru berikutnya jangan lupa follow NDK exhaust juga sampai jumpa di video baru berikutnya jangan lupa untuk like share dan subscribe sub indo by broth3rmax